Hai co-friends, jadi disini ada pertanyaan, carilah hasil perhitungan berikut 1,2 dikurangi 0,5 dikali 3 per 4 dikurangi 0,45 ditambah 4 per 5 Dalam pengoperasian bilangan seperti ini, kita harus menentukan terlebih dahulu Kita akan mengoperasikannya sebagai bilangan desimal atau bilangan pecahan biasa Disini kita akan menggunakan pecahan desimal saja Jadi langsung 1,2 dikurangi 0,5 dikalikan 3 per 4 bentuk desimalnya adalah 3 dibagi 4 Maka disini 0,7,28,2,0,5,20,0 Bentuk desimal dari 3 per 4 adalah 0,75 Dikurangi 0,45 ditambah bentuk desimal dari 4 per 5, caranya masih sama Seperti ini Langsung saja kita menemukan 0,8 Maka sama dengan yang terlebih dahulu dikerjakan adalah yang di dalam kurung Jadi 1,2 dikurangi 0,5 dikalikan yang di dalam kurung 0,75 dikurangi 0,45 0,75 dikurangi 0,45 Yang harus lurus adalah tanda komanya Jadi disini komanya, disini 0, 0, 3 Karena apabila dalam bentuk desimal, untuk angka 0 di belakang koma, apabila 0 saja seperti ini dapat diabaikan Jadi kita dapat tulis 0,3 ditambah 0,8 Kemudian apabila terdapat operasi pengurangan perkalian dan penjumlahan, yang harus didahulukan adalah operasi perkalian Jadi 1,2 Negatif 0,5 dikali 0,3 Karena negatif dikali positif, maka nanti hasilnya adalah negatif Kemudian kita kalikan 0,5 dikali 0,3 Cara mengalikannya sama seperti perkalian biasa Jadi 5, 1, 0, 0 Ditambah 5, 1, 0 Kemudian karena disini ada 1 tanda koma, disini ada 1 tanda koma Apabila tanda komanya dijumlahkan, maka harus ada 2 angka di belakang koma Yaitu disini Jadi 1,2 dikurangi 0,15 Ditambah 0,8 Sama dengan Kita bentuk dengan operasi bersusun sekarang agar lebih mudah Jadi 1,2 atau 1,20 Dan 0,15 Kita kurangkan Pengurangan seperti biasa Jadi disini 5 Disini 0 Disini 1 Kemudian 1,05 Ditambah Yang harus lurus komanya Jadi 0,8 seperti ini Ditambah 5, 8, 1 Jangan lupa tanda komanya Jadi Hasil perhitungannya adalah 1,85 Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya